Selamat datang di Arsipedia ID. Memelihara ikan hias air laut memanglah menyenangkan. Namun di sisi lain, banyak orang enggan memeliharanya karena perawatannya yang sulit. Dan di video kali ini, aku akan kasih tahu ke kamu 8 jenis ikan hias air laut yang mudah dipelihara. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan kamu ke channel ini. Pertama, ikan Nemo. Siapapun pasti sudah mengenal ikan ini. Tampilannya yang menawan dengan warna-warna mencolok menjadi ciri khas dari ikan yang satu ini. Nemo merupakan salah satu jenis ikan hias paling populer di kalangan pecinta ikan hias air laut. Saking cantiknya Nemo, ikan ini bahkan difilmkan dengan judul Finding Nemo. Nemo memiliki nama latin Ampiprioninae, yang sebenarnya terdiri dari 28 jenis dan telah berhasil diidentifikasi oleh para ahli. Sebagian besar dari jenis Nemo berasal dari genus Premnas dan sisanya masuk ke dalam genus Ampiprion. Ikan Nemo juga dikenal dengan nama ikan giru, clownfish, dan ikan badut, serta sebagai anemonfish karena ikan Nemo seringkali terlihat hidup di antara anemon laut. Fakta menyebutkan bahwa Nemo melakukan simbiosis mutualisme dengan anemon-anemon laut. Di alam liar, clownfish memiliki habitat wilayah di perairan samudera Hindia dan samudera Pasifik, termasuk wilayah perairan Indonesia. Selain itu, Nemo juga menyebar dan bisa ditemukan di sekitar Australia, Jepang, dan Asia Tenggara. Secara umum, ikan Nemo bisa tumbuh hingga mencapai panjang 15 cm di alam bebas dan 10 cm di dalam tangki. Tubuh Nemo memiliki warna dasar orange cerah dengan tiga belang warna putih yang menghiasinya. Di bagian kepala, tengah tubuh, dan pangkal ekornya terdapat sedikit warna hitam. Taukah kamu, ikan badut lebih senang jika digabungkan dengan sejenisnya dan akan stres jika dibiarkan sendiri. Mereka juga senang dengan akuarium berukuran ideal dan juga besar. Salah satu alasan kenapa ikan satu ini mudah dipelihara, karena Nemo dikenal sebagai ikan omnivore. Di alam liar, mereka memakan pelangton dan alga sambil bersembunyi di balik anemon laut. Jika di dalam akuarium, mereka cukup diberi cacing darah maupun roti sebanyak dua sampai tiga kali sehari. Selain itu, saat di dalam tangki, ikan Nemo harus tetap dipelihara dengan anemon laut, karang hidup, dan air laut sebagai tempat mereka tinggal dengan pH 7,8 sampai 8,5 dan suhu berkisar 24 sampai 27 derajat Celcius. Cek selalu kondisi ikan agar tidak ada parasit yang menempel pada ikan. Apabila terdapat parasit, segera pisahkan dan karantina ikan sebagai bentuk pertolongan pertama. Kedua, Lionfish Selain Nemo, Lionfish adalah tambahan yang unik, mudah dipelihara, dan dominan untuk setiap akwarium air asin. Mereka dikenal dengan duri berbisa, siripnya yang beragam, dan keindahan warnanya. Lionfish memiliki nama latin Terollis folitans dari Family Scorpanidae dan Ordo Scorpae uniformes. Lionfish pertama kali dilaporkan di perairan Florida Selatan pada tahun 1985 dengan banyak penemuan selanjutnya yang terjadi sampai mereka didokumentasikan sebagai suatu jenis pada awal 2000-an. Lionfish berasal dari perairan tropis yang hangat di Pasifik Selatan dan Samudera Hindia termasuk ke Laut Merah. Lionfish telah ditemukan di kedalaman air mulai dari 1 hingga 300 kaki di dasar yang keras, bakau, karang, dan terumbu buatan seperti bangkai kapal. Kelenjar racun Lionfish terletak di dalam 2 alur tulang belakang. Racunnya adalah kombinasi protein, toksin neuromuskular, dan neurotransmitter yang disebut asetilkolin. Oleh karena itu, saat merawatnya, jangan sesekali memegangnya secara langsung. Lionfish dianggap sebagai pemburu malam hari atau ikan nocturnal. Tetapi, mereka sering ditemukan berenang pada siang hari di Atlantik, baik sendirian maupun dalam kelompok kecil. Ikan satu ini adalah pemburu aktif yang menyergep mangsanya dengan menggunakan sirip dada yang terentang dan seperti kipas untuk mengejar dan memojokkan mangsa secara perlahan. Ikan kecil atau invertebrata apapun yang terlalu dekat dengannya akan menjadi santapan empuk. Lionfish memang dikenal bergerak perlahan-lahan, bergoyang dengan menggerakkan sirip punggung dan sirip dubur. Pada siang hari, mereka terkadang mundur ke tepian dan celah-celah di antara bebatuan dan juga karang. Bagi penyelam, Lionfish disenangi karena kecantikannya yang menonjol. Mereka akan mengandalkan warna dan siripnya yang indah untuk mencegah calon pemangsa memakannya. Lionfish sekarang menjadi salah satu predator teratas di banyak lingkungan terumbu karang atlantik. Setidaknya, Lionfish mengkonsumsi lebih dari 50 spesies ikan, termasuk beberapa spesies yang penting secara ekonomi dan ekologis. Saat ditangki akuarium, makanan hidup akan lebih baik dan mengaktifkan kembali naluri memangsanya. Ketiga, Butterfly Fish Butterfly Fish atau ikan kupu-kupu merupakan ikan laut tropis yang berasal dari family Kaitodontidae. Nama lokal dari Butterfly Fish sendiri adalah ikan kepe-kepe. Mereka seringkali menghiasi daerah terumbu karang samudera atlantik serta samudera pasifik dan tersebar 120 spesies dari 10 negara yang berbeda. Tubuh dari Butterfly Fish menyerupai cakram dengan ukuran sekitar 15 cm. Sesuai namanya, sekilas tampilan mereka mirip kupu-kupu yang terbang melayang di air dengan warna-warni yang menarik. Mereka dikenal memiliki warna yang mencolok seperti warna hitam, putih, kuning, jingga, biru, dan merah. Bahkan, sebagian spesies ikan mempunyai wilayah teritori tertentu yang sesuai dengan pewarnaannya. Warna ini juga yang berfungsi untuk penyamaran dan berlindung dari pemangsa. Berbeda dengan Lion Fish, Butterfly Fish aktif pada siang hari dan mencari tempat perlindungan pada habitat terumbu karang di malam hari. Di habitat aslinya, Butterfly Fish dijadikan patokan untuk kondisi terumbu karang pada suatu perairan apakah dalam keadaan baik dan sehat melalui keanekaragaman jenis ikan baik dari segi keberadaannya serta kelimpahannya. Mereka akan nyaman dengan akuarium berukuran 50 galon dengan kedalaman 50 cm dengan suhu air dibuat 24 sampai 26 derajat celcius dan pH berada pada angka 5 hingga 6. Mereka lebih senang sendiri ketimbang dicampur dengan ikan lain karena meski bukan ikan predator, adanya ikan lain bisa mengusik kondisi dari ikan ini. For your information, Butterfly Fish sangat bergantung pada terumbu karang untuk tempat berlindung pada goa, jelah, dan batang-batang karang bercabang. Ikan Butterfly Fish ini gemar memakan ikan-ikan kecil, cacing, dan juga pelet. Sayangnya, kekayaan jenis ikan ini semakin menurun seiring dengan menjauhnya jarak dari wilayah Indo-Pasifik Barat. Oleh karena itu, ikan ini masuk ke dalam hewan dengan kategori rentan akan kepunahan. Kempat, Dotyback Fish Dotybacks adalah genus ikan air asin kecil berwarna cerah. Ikan ini mungkin kecil, tetapi mereka bisa agresif untuk mempertahankan kuah atau celah rumah mereka. Ikan satu ini memang terkenal dengan nama Dotyback, namun Dotyback memiliki nama ilmiah pseudokromis dari family pseudokromidae. Mereka mampu mencapai ukuran dewasa hingga 3 inci dengan harapan hidup 5 sampai 7 tahun lamanya. Sebenarnya, keluarga pseudokromidae berasal dari Indo-Pasifik atau dengan habitat yang hangat. Ada banyak spesies ikan Dotyback asli terumbu karang Indo-Pasifik yang dikenal karena warnanya yang cerah. Di sana, mereka biasanya berenang menyusuri terumbu karang, celah goa, laguna, dan tidak sedikit juga yang mencapai dasar. Lihatlah struktur tubuh dari ikan ini. Dotybacks cenderung memiliki tubuh memanjang berwarna kuning, orange, maupun ungu, tertutup dengan warna biru cerah, dengan aksen merah muda, dan ada juga yang vertikal hitam putih. Di sisi lain, banyak Dotybacks yang memiliki bintik mata di kedua ujung tubuh yang berfungsi untuk kamuflase ketika mereka berbaring, diam di atas batu, ataupun karang. Sekilas, Dotybacks mungkin kecil, tetapi mereka bisa menjadi tipe yang agresif. Selain terkenal akan sifat sosialnya yang cukup agresif, Dotybacks sebenarnya juga bertipe ikan penghuni bawah tangki akuarium dan umumnya berbaur dengan baik dengan penghuni terumbu lainnya. Konon, ada banyak spesies ikan Dotyback yang berbeda dengan keunikannya masing-masing. Tetapi yang pasti, semua Dotyback sangat cepat, kuat, teritorial, tahan penyakit, murah di pasaran, berwarna-warni, dan tidak rewel urusan makanan. Karena itulah, wajar rasanya, jika Dotyback masuk ke dalam jajaran ikan hias air laut yang mudah dipelihara. Karena anatominya yang unik, Dotyback rentan terhadap masalah tertentu. Mereka umumnya sangat sensitif terhadap kondisi air dan harus dirawat dalam kondisi air yang stabil setiap saat. Dotyback paling cocok untuk akuarium air asin dengan arus air yang kuat dan lebih suka hidup di air yang lebih hangat antara 24 sampai 29 derajat Celcius dan pH 8 hingga 12. Kelima, Yellow Tongue Yellow Tongue Fish atau Zebrasoma Flavescans merupakan jenis ikan hias air laut yang termasuk ke dalam family Surgeonfish. Yellow Tongue Fish sangat dicari oleh para pecinta ikan hias karena dapat hidup sehat di dalam akuarium dan memiliki daya tarik tersendiri yaitu warna yang mencolok. Karena itulah, Yellow Tongue sangat cocok jika dijadikan ikan hias air laut dan ditempatkan di akuarium. Dari sejarahnya, spesies ini ditemukan pertama kali pada tahun 1828 dan dapat tumbuh hingga 20 cm dengan ketebalan 1 sampai 2 cm. Selain itu, ukuran jantannya lebih besar dibandingkan ukuran para betina. Spesies ikan ini tersebar di samudera Pasifik, samudera Hindia, bagian barat Hawaii, dan juga bagian timur Jepang. Umumnya, tang dewasa hidup sendiri atau dalam kelompok kecil yang longgar. Mereka sering ditemukan sedang bersembunyi di balik karang. Yellow Tongue Fish mendiami terumbu karang di perairan subtropik, tetapi umumnya tidak hidup di laut tropis. Uniknya, ikan ini memiliki mulut yang panjang seperti tang dan berfungsi untuk mencari makan di daerah terumbu karang. Yellow Tongue umumnya hidup di zona subsurge dari terumbu karang. Ini berarti area dengan aksi gelombang paling minim dengan suhu air sekitar 21 derajat Celcius. Ikan jenis ini ditemukan di daerah terumbu karang yang dangkal dengan kedalaman sekitar 2 sampai 46 meter. Dari segi fisik, penampilan ikan Yellow Tongue berbentuk seperti panah. Ikan ini berwarna kuning cerah seperti namanya, namun warnanya akan memudar ketika malam hari. Hal ini sebagai bentuk adaptasi agar tidak tertangkap oleh predator. Yellow Tongue suka sekali dengan alga, namun tak jarang juga ikan ini memakan telur-telur ikan bahkan invertebrata di sekitarnya. Banyak anak-anak menyukai ikan ini karena bentuknya yang lucu serta warnanya yang mencolok, sehingga tak heran jika mereka sering dijadikan sebagai objek foto. Yellow Tongue juga memiliki karakter semi-agresif dan bila disatukan dengan ikan yang lebih kecil seperti Cloudfish, mereka sering bersifat teritorial. Sifat ini biasanya berkurang saat ikan dewasa dan lebih senang menjelajahi area terunggu yang lebih luas. 6. Watchman Gobi Watchman Gobi Masuk ke dalam kategori ikan hias air laut yang mudah dipelihara. Saking mudahnya dipelihara, Watchman Gobi cocok untuk penghobi ikan hias air laut pemula. Mereka berciri fisik warna kuning cerah yang juga dikenal sebagai Yellow Pround Gobi. Watchman Gobi memiliki nama latin Cryptocentrus Sintus dari genus Cryptocentrus dan keluarga Gobidae. Ikan ini diketahui mampu bertahan hingga 5 tahun lamanya. Watchman Gobi adalah ikan yang berasal dari bagian timur samudera Hindia dan bagian barat samudera Pasifik antara Singapura dan Mikronesia. Mereka mampu tumbuh hingga sekitar 10 meter panjangnya dan memiliki mata seperti katak, mulut lebar, dan bintik-bintik biru neon di bagian depan tubuhnya. Pada dasarnya, spesies ini adalah penghuni dasar dan mendiami liang, yang berarti akuarium dengan substrat berpasir lebih disukai oleh ikan ini. Yellow Watchman Gobi juga dianggap aman untuk terumbu karang yang menjadikannya pilihan yang bagus jika ingin menanam karang di dalam tangki. Mereka umumnya memiliki sifat yang damai dan santai, tetapi sesekali akan sering teritorial ketika ada ikan gobi lain. Yellow Watchman Gobi mudah diberi makan. Mereka adalah karnivor yang harus diberi makan berprotein tinggi yang bervariasi. Ikan ini harus diberi makan dua sampai tiga kali sehari. Yellow Watchman Gobi adalah pemakan lambat, pengumpan bawah, dan sedikit pemalu. Seringkali, mereka akan kalah bersaing dengan teman tank yang lebih riu, tetapi mereka sangat akrab dan akan saling bersimbiosis dengan udang. Mereka mendiami tangki dengan ukuran minimal 20 galon, dengan suhu 22 sampai 28 derajat Celsius, dan tingkat pH 8 hingga 8,4. Seperti kebanyakan ikan gobi lainnya, mereka adalah pelompat yang handal. Akan lebih baik jika tangki diberikan penutup untuk mencegah mereka melompat lalu mati. Ketujuh, Firefish. Firefish memiliki nama ilmiah Nematelio trismagnifica, yang merupakan ikan hias air asin yang kecil dan cantik, dan merupakan tambahan yang bagus untuk tangki terumbu mini atau nano. Warna cerah ikan ini tak perlu diragukan lagi. Firefish juga dikenal dengan beberapa nama diantaranya Firefish gobi, great, atau fire dartfish. Nama ikan dart berasal dari kebiasaan ikan ini yang dengan cepat kembali bersembunyi setiap kali merasa teracam atau ketakutan. Firefish berasal dari Samudera Hindia dan Pasifik, dari pantai Timur Afrika hingga ke pulauan Hawaii, dan dari ke pulauan Austral di utara hingga ke pulauan Ryukyu. Dari segi fisik, Firefish memiliki bentuk yang panjang dan ramping. Mukanya kuning, separuh depannya putih, separuh belakangnya merah. Dubur dan ekor diselimuti dalam warna hitam. Sirip pertama pada bagian punggung terkenal sangat panjang. Sirip punggung yang memanjang ini digunakan untuk memberi sinyal pada ikan kunang-kunang lainnya, serta digunakan sebagai alat pengunci. Alat pengunci ini memungkinkan ikan Firefish mengunci dirinya sendiri ke dalam celah dan menggunakan sirip punggungnya untuk mencegah pemangsa menariknya keluar dari celah. Tak hanya sebatas itu, Firefish juga memiliki kantung renang yang memungkinkannya melayang di suatu lokasi untuk waktu yang lama dengan kepala mengarah ke atas. Ikat ini sangat pemalu dan tidak akan keluar dari persembunyiannya kecuali jika merasa aman. Mereka banyak menghabiskan hari-harinya melayang-layang di sekitar akuarium, lalu tiba-tiba menyelam ke dalam perlindungan. Firefish ini adalah penghuni terumbu karang di mana ia dapat ditemukan di kedalaman 20-230 kaki. Biasanya ditemukan tempat di atas dasar menghadap ke arus di mana ia menunggu mangsanya yaitu invertebrata kecil. Di alam liar, ikan ini dapat ditemukan dalam kelompok-kelompok yang melayang di atas karang dekat dengan banyak tempat persembunyiannya memakan makanan plantonik yang hanya terbawa arus. Kedelapan, Blutang. Perakanturus Hepatus adalah nama ilmiah dari ikan hias air laut butana Blutang. Blutang oleh beberapa penggemar ikan di Indonesia lebih populer dengan nama botana. Ikan botana Blutang memiliki bentuk pipih serupa dengan ikan bawal atau ikan kurami dengan panjang sekitar 25-40 cm. Mereka memiliki warna dasar biru dan dada berwarna putih, kepalanya berwarna hitam, dihiasi dengan garis putih membentang dari dasar sirip dada ke tenggorokan. Dubur dan sirip perut berwarna putih, sirip punggung berwarna kuning dengan pinggiran putih dan garis hitam. Warna kuning juga terlihat jelas di bagian ekor dan sisi atas tubuhnya. Ikan botana Blutang merupakan jenis ikan yang hidup di perairan laut dangkal dengan kedalaman sekitar 25 meter yang ada terumbu karangnya. Persebarannya pun terbilang cukup luas mulai dari samudera Pasifik, Afrika, Brazil, Jepang, Australia, dan Indonesia. Ikan botana Blutang bisa dibilang lincah saat berada di antara terumbu karang dan bergerak secara sendiri-sendiri ataupun kadang berkelompok. Ikan ini menyukai tanaman berupa alga dan ganggang yang ada di celah terumbu karang sebagai makanan rutinnya. Karena karakternya yang tergolong perenang serta penjelajah handal, Anda baiknya memilih akuarium dengan spes akuarium yang besar untuk tempat tinggalnya. Idealnya, mereka hidup pada kisaran suhu 27 sampai 29 derajat Celsius dengan nilai pH kisaran 8,2 sampai 8,4. Ketika sarapan, botana Blutang cukup diberi ganggang laut segar atau kering, potongan udang, serta sayuran rebus seperti brokoli, wortel, bayam, dan juga pelet. Botana Blutang sangat rentan terhadap penyakit, terutama white spot. Oleh karena itu, ada baiknya untuk melakukan aklimatisasi selama 2 minggu untuk ikan baru agar tidak menyebarkan penyakit kepada ikan yang lama. Itulah perkenalan kita kali ini dengan 8 jenis ikan hias air laut yang mudah dipelihara. Kalau kamu tertarikah untuk memelihara ikan ini, tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like jika kamu suka. Kalau kamu ingin menonton video ikan hias lainnya dan tips memelihara ikan hias, silahkan klik video ini. See you on the next video. Bye.